Jangan menyalahkan orang yang merkosa, bapak ibu yang punya anak-anak perempuan. Orang yang merkosa, jangan menyalahkan orang yang merkosa. Karena apa? Orang yang memperkosa, itu adalah nafsunya datangnya dari orang yang diperkosa. Jadi, semua itu salahnya wongi, salah ewe doi. Dia pakai baju yang minim-minim, dan dia selalu... Inilah video pernyataan Ningsi Tinampi saat sedang mengobati pasiennya yang menjadi korban pemerkosaan. Video yang beredar di media sosial itu pun ramai ditanggapi warganet. Hampir semua warganet geram dan menyayangkan pernyataan Ningsi. Ningsi melakukan pengobatan alternatif di rumahnya, di desa Karangjati, Pasuruan, Jawa Timur, dengan jumlah pasien yang fantastis. Bahkan daftar pasien yang hendak berobat mencapai 30 ribu orang, dengan daftar tunggu hingga tahun 2021. Mendapat kecaman dari warganet dan sejumlah kalangan, Ningsi pun menegaskan, apa yang diungkapkan dalam video ditujukan kepada makhluk halus yang berada di dalam badan pasien. Aku kan ngomentari setan yang ada di badan anak itu, bukan ngomentari semuanya. Aku mengomentari setan yang ada di badan itu. Ningsi mengobati pasiennya tanpa metode medis, termasuk korban pemerkosaan yang videonya menjadi viral saat ini. Padahal, pemerkosaan berdampak terhadap fisik dan psikis korban yang seharusnya segera mendapat pertolongan medis. Terima kasih telah menonton!